Kemarin ada drama karena ada pro player bilang Honor of King itu game anak-anak Kita langsung ke pembahasan rating game Sistem rating konten video game adalah sistem yang digunakan untuk mengklasifikasi video game berdasarkan kesesuaiannya dengan target audiens Saat ini rating game yang diakui secara resmi dikeluarkan oleh organisasi independen bernama Entertainment Software Rating Board Ada Everyone, game yang masuk dalam rating ini dapat diakses atau dimainkan oleh segala umur Ada Everyone 10+, rating ini diperuntukkan untuk semua orang atau anak yang berusia di atas 10 tahun Ada Tim, remaja yang berumur 13 tahun atau lebih dapat memainkan game dengan rating ini Ada Mature 17+, game dengan rating ini hanya boleh dimainkan oleh orang yang sudah berumur 17 tahun ke atas Ada Adult Only 18+, hanya orang dewasa atau berusia di atas 18 tahun lah yang bisa bermain game ini Karena banyak mengandung konten khusus untuk orang dewasa Honor of King masuk rating apa? Ternyata Honor of King masuk ke rating Everyone 10+. Rating ini diperuntukkan untuk semua orang atau anak yang berusia di atas 10 tahun Mobile Legends juga ratingnya sama Everyone 10+. Terus di Cina, Honor of King ada aturan Pemain di bawah usia 12 tahun akan dilarang untuk top up Pembatasan waktu untuk anak di bawah umur juga akan diperketan Dari 1,5 jam menjadi 1 jam pada hari biasa Dan dari 3 jam menjadi 2 jam pada hari libur Karena di sana, Honor of King itu udah candu Jadi kesimpulannya, walaupun Honor of King dan Mobile Legends sama-sama game anak-anak Tapi sejatinya Honor of King membatasi waktu bermain anak-anak supaya gak kecanduan Sama-sama game anak-anak kok ribut gitu Sekian video edukasi kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya